Berita kami bijak kali ini tentang virus Corona yang sudah menyebar di Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan di Istana Kepresidenan bahwa ada dua orang Indonesia telah terjangkit virus Corona. Saya akan menjelaskan empat fakta. Fakta yang pertama, kedua orang tersebut adalah seorang ibu usia 64 tahun dan seorang perempuan berusia 31 tahun. Tertular virus dari mana? Mereka bertemu dengan orang Jepang yang datang ke Indonesia, tapi sekarang sudah terbang ke Malaysia. Ternyata, orang Jepang tersebut sudah positif Corona, dan kedua orang Indonesia ini tersebut tidak sadar telah memegang tangannya dan tertular. Fakta yang kedua, dua orang yang terkena virus ini berdomisili di wilayah Depok. Fakta yang ketiga, saat ini kedua orang tersebut sudah dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa dua korban ini sedang dalam kondisi sehat tetapi saat ini masih dalam pemantauan. Fakta yang keempat, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien Corona. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah siap menangani penyebaran virus Corona, serta meminta agar masyarakat tetap tenang dan menjalankan pola hidup sehat. Seperti selalu mencuci tangan di bawah air mengalir dan gunakan sabun antiseptik. Mari kita lihat video berikut. Terakhir, selalu gunakan masker bila akan berpergian. Demikian berita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.